Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau lihat head unitnya dari Wuling R.E.V. Jadi di sini kontrolnya ada home, di sini ada untuk radio, di sini ada untuk ngatur AC, AC-nya di sini kipas, bisa atur dari sini, ini untuk suhu dinginnya, ada on-off AC-nya, ada arah semburan, ini front defogger, ini untuk ngatur open-closed air, ini untuk arah semburan, jadi bisa diatur dari head unit semua, ini adalah navigasi, navigasinya seperti ini teman-teman ya, jadi dia sudah punya navigasi sendiri, tidak perlu Android Auto atau Apple CarPlay, di sini ada lagu, ini untuk radio, kita balik lagi ke menu awal ya, ini untuk lagu tadi, ini untuk navigasi, kalau kita geser, dia seperti Android lah teman-teman, teman-teman, ada AC, telepon, musik, radio, navigasi, kontrol kendaraan, nah ini setting-settingannya teman-teman, nah ini ya, ada atur tekanan ban, tapi back-nya di mana ya, back-nya ya, kok kayak nggak ada back-nya gitu, nah ini pengaturan Bluetooth, WiFi, tampilan, efek suara, transmisi layar, sistem kode QR, ini ada video, oh kalau mau nonton video teman-teman, pusat daya, ini kayaknya lihat, oh ini nih, jaraknya berapa persentase, aliran daya berapa KW, kurva konsumsi energi, seperti ini dia teman-teman, terus ke sebelah udah itu aja, jadi sebenarnya simple, tapi memang untuk pengaturan dan kontrol kendaraannya itu banyak teman-teman, dan di bagian atas ini dia ada status sinyal, 4G, jam, ya seperti itu, dan sini ada untuk u-linknya, oke teman-teman, gitu aja ya, semoga bermanfaat.